Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi selamat datang kembali di Andy Greson channel dan di video kali ini kita akan kembali mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini thank you banget udah banyak request yang masuk requestnya keren-keren kita hari ini akan membahas dua koin ya yaitu Velo teman-teman dan yang kedua kita akan bahas juga tentang Pit Network kita akan mulai dulu pembahasannya dari Velo hari ini Velo diperdagangkan di kisaran level 275 rupiah teman-teman marketnya sedikit mengalami penurunan ya ini adalah sebuah project ekosistem web 3 ya teman-teman jadi Velo belakangan ada beberapa kegiatan yang pertama ada Velo join dengan Solana Foundation untuk mendefinisikan ulang uang digital khususnya untuk ekspansi ke negara Laos by the way Velo ini salah satu project yang markasnya itu ada di Thailand teman-teman jadi udah mulai menguasai nih market di kawasan Asia Tenggara khususnya yang di bagian belahan utara ya teman-teman antara negara Vietnam kemudian juga ada Laos kemudian Thailand dan lain sebagainya jadi mereka sekarang sudah berkolaborasi dengan salah satu blockchain solana teman-teman guna untuk mengembangkan ekosistem dari Velo sendiri kemudian yang lain mereka baru aja mensupport atau meluncurkan sebuah wallet ya teman-teman namanya adalah Orbit Wallet ini sudah bisa didownload di Playstore atau di Appstore nah dengan diluncurkannya wallet ini diharapkan adopsi Velo bisa lebih gampang khususnya bagi kalian yang mungkin punya planning untuk hold tokennya karena nanti juga akan bisa dipakai untuk terkoneksi dengan beberapa layanan pembayaran seperti contohnya ada instant crypto fiat to stablecoin itu akan dipermudah dengan jaringan tersebut kemudian juga ada untuk layanan kartu kredit ya dengan biaya yang cenderung murah bagi teman-teman yang juga suka shopping ke mall ataupun mungkin membeli tiket pesawat itu juga akan dimudahkan dengan adanya platform dari wallet Orbit ini jadi ini diharapkan dengan peluncuran wallet ini bisa meningkatkan adopsi daripada token Velo sendiri jadi akumulasi yang diharapkan teman-teman selain itu The Grab juga sudah ada koneksi ya dengan Velo dimana The Grab ini adalah salah satu platform protokol yang memang menyediakan data analitik guna bagi mereka yang memang membutuhkan data-data tersebut itu disediakan banyak oleh The Grab jadi dengan masuknya Velo ke jaringan dari The Grab sendiri ini sebenarnya bisa menjadi sebuah acuan di mana Velo ini merupakan sebuah project yang sudah mulai bisa diperhitungkan jadi berarti sejak dua tahun terakhir ketika Velo terus di develop ya sampai hari ini tampaknya membuahkan hasil yang lumayan bagus untuk perkembangan ekosistemnya nah ini ya sebuah project dari Velo kalau kita lihat secara ekosistemnya lumayan bagus kemudian dilihat dari supply token ya Velo punya maksimum supply sebanyak 30 miliar Velo sementara yang beredar sekitar 7,39 miliar which is itu 25% dari total keseluruhan Velo yang beredar untuk pasarnya Velo sudah listing di hampir ya exchange yang teman-teman pakai biasanya sudah menyediakan Velo ya ada OKEX, Bybit, GetIO, KuCoin, Maxi, BitGat, Tokocrypto kemudian Crypto.com, PNKSwap, dan kawan-kawan tapi dia belum listing nih di exchange besar kayak Binance ataupun Coinbase jadi sebetulnya masih punya peluang untuk Velo lalu bagaimana untuk teknikalnya kalau secara pergerakan teknikal saya sendiri cukup ya semoga ini positif ya jadi cukup menarik lah kalau kita lihat dari pergerakan Velo Velo overall sekarang sudah berada sedikit di atas dari strong support kisaran 0,015 ya dimana level support ini merupakan level support yang penting banget beberapa kali pergerakan dari Velo itu ketahan di level tersebut dan ini merupakan sebuah indikasi bahwa Velo akan masuk ke fase yang cukup baik untuk akumulasi ya dari segi peluang perdagangan masih tinggi tapi memang mengalami penurunan smart money juga cenderung oke teman-teman meskipun juga sama-sama turun ya mungkin karena membutuhkan cooling down beberapa waktu dan ekspektasinya tentunya adalah Velo mengalami lonjakan kenaikan harga karena pada waktu bear market kemarin di tahun 2021-2022 pergerakan Velo itu lumayan turun drastis ya mungkin teman-teman ada yang sudah sangkut dari waktu itu ya semoga ini adalah momentum yang baik untuk recovery teman-teman target untuk Velo ya paling ke 0,1 dolar dulu deh ya untuk jangka waktu pendek saya rasa ini bakalan sangat-sangat achieve ya sangat-sangat achievable untuk dicapai dalam jangka waktu beberapa bulan jadi sabar aja yang sudah hold Velo semoga kenaikan harga bisa terjadi ya karena dilihat dari ekosistem yang terus mengalami pertumbuhan next kita akan bahas untuk pit network hari ini pit network diperdagangkan di kisaran level 6.900 rupiah dimana pergerakan marketnya mengalami koreksi sekitar 2,6% jadi pit network sendiri adalah sebuah data platform data analitik khususnya ya spesialnya itu untuk perdagangan aset crypto equities ada saham forex dan juga komunitis jadi fungsi dari pit network adalah menyediakan data analitik yang mana data-data tersebut tentu saja bisa diolah bisa diolah dan juga bisa dipakai untuk melakukan analisa jadi proyek dari pit network ini sebenarnya sangat-sangat berhubungan sekali dengan proyek seperti DeFi ataupun platform centralized exchange termasuk juga decentralized exchange jadi integrasi dari pit network ini cukup besar pit network running di jaringan dari Solana sebuah jaringan yang saat ini digadang-gadang bisa menyaingi ethereum di masa depan teman-teman dilihat dari berita terbarunya segera ya segera soon akan ada integrasi yang terjadi pada pit network dan juga salah satu platform layer kedua milik dari ethereum yang namanya layer N ini adalah sebuah integrasi yang akan dilakukan teman-teman untuk dua proyek ini ya yang diekspektasikan ini bakalan bisa mendapatkan banyak sekali fungsi ya khususnya dalam hal perdagangan dan juga data-data yang akan ditampilkan oleh pit akan lebih luas ya teman-teman jangkauannya tidak hanya yang ada di jaringan dari Solana namun juga bisa menjangkau yang ada di layer kedua milik ethereum gitu jadi ya pit network juga dari developernya cukup aktif dalam hal berkomunikasi di sosial media termasuk juga mengikuti acara-acara offline ya teman-teman ya itu selain itu juga ada berita terkait dengan pit network celebrate 100 data provider in Sierra Block ini juga meningkatkan sebenarnya kepercayaan kita nih terhadap proyek dari pit network ini jadi Sierra Block ini adalah salah satu penyedia layanan DeFi teman-teman yang mana pit network sudah menjangkau jaringan DeFi tersebut ya berarti data dari DeFi ini akan secara akurat dan juga real-time bisa ditampilkan di pit network gitu sih ya ini berita joinnya mereka ya salah satu perusahaan DeFi teman-teman jadi itu sih proyek dari pit network kalau kita perhatikan dari tokennya ya pit network ada di maksimum supply sebanyak 10 miliar sementara yang beredar ada di 3,6 miliar token untuk pasarnya sudah cukup luas sudah ada di Binance, OKX Bybit, Upbit, Recon GetIO, Hobby, Kemudian juga KuCoin dan juga Maxi jadi untuk pit network masih bakalan sangat-sangat menarik kalau secara teknikal kita perhatikan pergerakan dari pit network sudah mengalami penurunan yang lumayan dalam teman-teman kemarin all time high nya ada di kisaran 1 dolar lebih ya tapi sekarang harganya sudah bertengger di kisaran level 0,3 dolar ya teman-teman ada level support di sana dan so far secara pergerakan pit network tidak didukung oleh smart money ya belakangan pergerakannya volumenya udah jauh menurun tapi smart money nya cenderung kosong dari MACD sih istobarnya hijau semoga ini adalah indikasi bullish divergence dalam jangka waktu pendek kalau kita lihat dari jangka waktu yang lebih kecil pit network ini seperti mendapatkan tekanan jual tekanan jualnya masih belum berakhir teman-teman jadi untuk fase seperti ini ya masih harus diwaspadai sih sebenarnya jika kita lihat dari jangka waktu 4 jam teman-teman atau time per 4 jam ya kita bisa melihat pergerakan dari pit network ini sebenarnya berada di bawah dari strong support atau resistance saat ini yaitu di kisaran 0,44 yang mana level support ini sebenarnya adalah level support yang penting banget untuk dijaga ya tapi kemarin pergerakan dari pit network justru drop dari level tersebut ya dan saat ini volume perdagangannya belum terlalu menarik smart money juga gak terlalu interesting untuk saat ini ya sepertinya pit network ini masih dalam tahap konsolidasi tapi kalau teman-teman lihat dari structure market coba kalian perhatikan dari bulan Maret tekanan jualnya sangat-sangat tinggi menyebabkan pit network turun lumayan ekstrim ya tapi berangsur-angsur sejak April sampai bulan Mei pergerakan dari pit network seperti ya sudah mulai melemah tekanan jualnya meskipun memang masih mengalami penurunan namun yang terjadi sejak bulan Mei sampai saat ini itu justru kita melihat adanya pergerakan sideways ini mungkin sebuah indikasi yang positif untuk pit network mungkin masih bakalan bisa turun dalam jangka waktu pendek ya cuman buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk melakukan akumulasi coba dipertimbangkan di bawah level 0,38 coba teman-teman pertimbangkan di area tersebut ya karena area tersebut berpeluang menjadi area level support yang mungkin bisa sangat-sangat menarik bagi teman-teman yang pengen untuk akumulasi gitu sih jadi ini project masih sangat-sangat menarik ya jaringannya ya pakai solana kemudian ya secara teknikal juga saya rasa ini bakalan membutuhkan waktu sih untuk pit network bisa recovery jadi paling gitu aja buat update kali ini semoga videonya bisa bermanfaat teman-teman kita punya komunitas diskusi di telegram tempat aku untuk update berita-berita terbaru ya jadi buat yang mau join linknya ada di kolom deskripsi video ini gitu aja akhir kata saya Andre makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati